Selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Saya berdoa supaya saudara selalu hidup di dalam berkat perlindungan Tuhan. Saya juga ingin memberitahukan bahwa sejak dua minggu yang lalu, setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 5 sampai jam setengah 6 pagi, hanya 30 menit, saya melayani di dalam doa pagi secara online di YouTube GBI Battle. YouTube GBI Battle, jam 5 sampai setengah 6. Lalu saudara bisa melakukan aktivitas saudara sehari-hari. Dan saya mau katakan kalau kita memulai setiap hari bersama dengan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Saya melihat bahwa walaupun baru dua minggu, sudah sekian ratus orang yang mengikutinya secara live, secara langsung, jam 5 sampai setengah 6. Dan kalau kita tunggu sampai siang atau sore on demand, sudah ribuan orang yang menjadi viewer diberkati dengan doa pagi tersebut. Karena saya membahas secara eksposisi ayat per ayat Injil Yohanes. Jadi bagi yang ketinggalan belum pernah ikut, bisa lihat dari Yohanes 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan selanjutnya, supaya kita juga diperlengkapi terus dengan firman Tuhan. Beritahukan kepada teman-teman yang lain, karena hari awal adalah awal, pagi adalah awal hari, dan kalau kita memulai bersama dengan Tuhan, maka sepanjang masa kehidupan kita, kita akan diberkati oleh dia. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kuasa Pengampunan. Mari kita baca Epesos 4, ayat 30-32 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah mematraikan kamu, menjelang hari penyelamatan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, handaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32, kita baca bersama, 2-3. Tetapi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saudara Tuhan ingin agar kita hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, dan kelimpahan berkat ilahi. Tapi seringkali banyak orang tidak mengalami hal ini, karena hatinya tertutup, hatinya diwarnai dengan kepahitan dan kejengkelan. Dan tahukah saudara bahwa orang yang paling bisa mengecewakan kita, adalah orang yang dekat, bukan orang yang jauh. Kasus yang paling sengit di pengadilan, adalah perceraian, antara seorang suami dan istri, yang pernah saling mencintai. Perang yang paling berlumuran darah adalah perang saudara, dari orang yang pernah saling mengasihi satu dengan yang lain. Amsa 18 ayat 19 berkata, saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri, daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Orang yang sudah pernah luka hatinya, seringkali dia menjadi tertutup. Ketika orang berusaha mendekat, padahal bermaksud baik, dia sudah punya penjagaan diri, benteng, karena dia tidak mau dilukai kembali. Saudara, jika demikian, bagaimana mungkin kita bisa mengalami kasih Allah, yang membanjiri kehidupan kita? Saya percaya solusi untuk kita mengalami damai sejahtera dan berkat Allah dalam hidup adalah forgiveness, pengampunan. Nah, mengapa pengampunan itu penting? Ada empat hal yang saya mau bagikan. Pertama, pengampunan itu penting karena pengampunan membuat dosa kita diampuni. Dalam Matius 6, ayat yang ke-12, dikatakan oleh Yesus dalam doa Bapak kami, dan ampunilah kami, akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14 dan 15 menunjukkan, Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jika kamu tidak mengampuni orang, maka apa saudara? Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, dan kita minta agar Tuhan mengampuni dosa kita. Dan Tuhan berjanji akan mengampulkannya. Tuhan berjanji akan mengampuni dosa kita. Tetapi, firman Tuhan berkata, Ampunilah dulu orang yang bersalah kepadamu. Supaya waktu kita berdoa kepada Tuhan minta pengampunan dosa, Tuhan juga mengampuni segala dosa kita. Dalam Matius 18, Yesus pernah memberikan sebuah contoh yang ekstrim. Ada seorang yang hutang 10 ribu talenta kepada seorang raja. Lalu raja bilang, jual orang ini. Dia, istrinya, anak-anaknya, jadi budak seumur hidup. Orang itu menghibah-hibah minta tolong, akhirnya raja kasihan. Lalu dia bilang, oke, aku bebaskan kamu. Kamu jadi orang merdeka. Hutang kamu 10 ribu talenta, aku anggap lunas. saudara ini adalah anugerah yang sangat besar. Karena 10 ribu talenta adalah jumlah yang sangat besar. Satu talenta itu 6 ribu dinar. Kalau 10 ribu talenta artinya 60 juta dinar. Upah orang bekerja satu hari pada waktu itu hanya satu dinar. Jadi kalau satu tahun kerja katakan 300 hari kerja adalah 300 dinar. Jadi kalau dia utang 60 juta dinar, dibagi 300 dinar upah orang kerja satu tahun, maka dia harus kerja rodi untuk melunaskan hutangnya adalah 200 ribu tahun kerja. Itu artinya apa? Mustahil. Karena gak akan ada orang yang bisa hidup 200 ribu tahun. Tuhan bilang, hutang dosa kamu, kalau kamu harus kerja rodi, kerja tanpa upah, kerja paksa, kamu baru bisa melunasinya 200 ribu tahun. Tapi karena aku berkemurahan, aku bebaskan segala hutang dosamu. Itulah besarnya kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Dosa kita gak bisa dibayar dengan amal, perbuatan baik, ketaatan pada perintah agama, apapun. Kecuali Tuhan yang mengampuni segala dosa kita. Betapa besarnya kasihnya. Tetapi orang ini setelah dibebaskan, dia keluar senang, dia lihat ada temannya hutang 100 dinar, upah orang kira-kira kerja 4 bulan, dia cekek, dia masukkan penjara, dia bilang, aku tidak akan lepaskan kamu, sampai kamu melunasi hutangku. Maka raja ini menjadi marah, orang ini bodoh, boloho, bokamsia, bocai. Orang ini gak tahu terima kasih, sudah diampuni, dia malah memperlakukan orang lain, dengan begitu kejam. Maka akibatnya dia ditangkap, disiksa oleh agojo-agojo. Kalau kita tidak mau mengampuni dosa orang lain, berarti kita tidak sadar, betapa besarnya dosa kita yang pertama-tama telah diampuni oleh Tuhan. Masa kita tidak mau mengampuni dosa orang lain, kesalahan orang lain, yang sebetulnya tidak setimpal dengan dosa, yang Tuhan sudah ampuni dalam kehidupan kita. Tidak mengampuni akan menyebabkan macam-macam penyakit, bahkan gangguan jiwa, serta hukuman daripada Tuhan. Saudara benci sama tetangga, bisa sakit ma. Saudara berantem adik kakak, migren kumat. Saudara benci cengkel sama mertua, sakit tulang punggung. Saudara jelek-jelekin hamba Tuhan, bisa kanker. Hati-hati saudara-saudara. Karena itu mari kita punya sikap hati yang benar. Pembalasan adalah hak Tuhan, kita tidak boleh membalas orang lain, tapi kita berkata, siapa yang melakukan kejahatan, balas yang jahat dengan yang baik. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tahukah saudara, waktu saudara mengampuni orang lain, sebetulnya yang paling beruntung bukan orang lain, tapi diri kita. Sebab kita bebas, damai sejahtera, suka cita, pengampunan seperti seorang yang pergi ke dalam penjara, melepaskan tahanan untuk pergi keluar, dan baru kemudian kita sadar, selama ini kitalah orang yang tertawan di dalam, tertawan oleh kepahitan, tertawan oleh kebencian. pengampunan adalah hadiah terbaik yang kita bisa berikan bagi diri kita sendiri. Sebab waktu kita mengampuni orang lain, diri kita yang paling diuntungkan, diri kita yang mengalami damai sejahtera. coba kalau misalnya ada orang utang 100 juta kepada saudara, enggak dibayar utangnya, waduh saudara kesel, jengkel, kepahitan. Apa utangnya balik? Apa uangnya kita terima? Enggak. Uangnya hilang, jengkel nambah. Kesehatan kita, jadi kena lagi saudara, kena masalah. Saudara makan bakmi, wajahnya ada di mangkok bakmi, bakmi terasa tali sepatu. Saudara makan beefsteak yang enak, wajahnya ada di beefsteak, beefsteak terasa so karet. Uh, diingat-ingat aja orang yang pernah melukai kita, padahal di seberang sana, dia ingat sama kita enggak? Boro-boro saudara-saudara. Dia enak-enak, utang uang 100 juta, dia embat, dia sikat dari kita, dia lupakan. Apakah orangnya akan balikin? Mungkin tidak, tapi percayalah ini, kalau hatimu beres, Tuhan bisa berkati saudara, lebih besar, dari apa yang telah disikat oleh orang lain. Karena Tuhan melihat hati yang benar, hati yang bersih, dan dia akan melimpahkan berkat, di luar jangkauan pemikiran kita. Siapa yang percaya? Berikan kemuliaan, untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, mari kita tidak hidup dalam kepahitan, kebencian, yang menyebabkan murka Tuhan datang, tapi kita mengampuni, bahkan membalas yang jelek, dengan hal yang baik. Seperti Yusuf, dijual sebagai budak ke Mesir, tapi ternyata, di kemudian hari waktu dia jadi raja muda, dia mengampuni saudara-saudaranya, dia berikan yang terbaik bagi saudaranya, dia kasih makan, dia kasih daerah Goshen, yang terbaik, tersubur di Mesir. sehingga semua orang melihat, luar biasa ya, seorang anak Tuhan, dijahatin, tapi dia bales dengan kebaikan. Musuhmu tidak akan pernah bisa mengalahkan engkau, kecuali ketika engkau memusuhi dia kembali. Musuhmu hanya akan dapat kita kalahkan, ketika kita belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara pernah dengar cerita, ada seorang mertua galak banget, sampai menantunya tertekan, stres, karena mertua ingin dilayani. Ya pagi, siang, malam, si menantu harus bikin makanan, harus panas, harus baru, gak boleh makan pagi, dimakan lagi siang, makan siang, dimakan lagi malam. Jadi aduh menantu ini tertekan, apalagi mulutnya dari mertuanya itu kasar banget saudara, suka maki-maki, pakai bahasa kebun binatang. Satu kali udah gak tahan, menantunya ini pergi ke kota, ketemu dengan seorang tabib, dia bilang, tabib kamu punya racun gak? Punya, siapa yang kamu mau racun? Mertua saya, galak benar dia, oh ada, nih racunnya, harganya sekian. Oke saya bayar, saya punya uang katanya. Tapi si tabib kemudian bilang, kalau kamu racunin besok dia mati, kamu ditangkep polisi, kamu masuk penjara tuh, bisa seumur hidup tuh. Jadi gimana tabib? Gini, ini kasih racunnya sedikit-sedikit, tiap kali kamu masak, sedikit, sebuti racun. Sedikit banget lah. Makan siang, kasih lagi, makan malam, kasih lagi, dan supaya dia gak curiga, setiap kali kamu membubuhi racun ini, kamu harus bersikap baik ke bermertua kamu. Ayo mah, makan mah, makan yang banyak, makan terus. Lalu kamu harus layani dia, cedokan itu sayurnya, dan pokoknya kamu harus layani, sampai gak ada orang sangka bahwa kamu berniat jahat kepada dia. Jadi kalau dia mati, pasti kamu bukan tertuduhnya. Oh bener juga ya, sejak itu dia lakukan saudara. Dia melayani, dia masak yang banyak, masak yang paling enak. Biasanya mah, wuh kesel saudara. Tiap kalau makan deh sama mertuanya ya, masak yang cuh, dicudahan, diciduhan dulu ya, diludahin dulu. Sekarang mah enggak saudara, wuh kasih yang paling enak saudara. Lalu dia tuangkan, mah tambah lagi ya, makan lagi ya, makan yang banyak ya, enak mah. Padahal dalam hati, mati lu, mampus lu, kira-kira begitu saudara. Seminggu, dua minggu, karena perlakuan dari mertuanya, menantunya ini baik, mertuanya jadi enggak maki-maki lagi dia. Apalagi dia lihat, kok makanannya tambah enak sekarang, kok perlakuannya baik, dia enggak cemberut lagi, dia melayani saya dengan senyuman, dengan keramahan. Mertuanya enggak marah-marah lagi. Minggu ketiga, mertuanya malah membagakan menantunya ini kepada teman-temannya. Kalau lagi macok sama ibu-ibu, nenek-nenek yang lain, eh mertua menantu gua, luar biasa, baik, pintar masak, hebat. Sampai saudara, akhirnya menantunya ini sadar, mertuanya berubah. Minggu keempat, dia khawatir mertuanya mati, saudara-saudara. Karena racun yang pelan-pelan, telah meracuni tubuh mertuanya. Pecepat-cepat dia pergi ke tabib. Tabib, ada enggak obat penawar racun? Kenapa? Mertua saya jadi berubah, jadi baik. Aku takut dia mati, aku enggak mau kehilangan dia. Aku beli deh obat penawar racun, walaupun 10 kali lipat lebih mahal dari racunnya, enggak apa-apa. Tenang, kata si tabib, yang aku kasih bulan lalu kepada kamu, bukan racun, vitamin. Mertua kamu bukannya cepat mati, tambah sehat, tambah gemuk dia. Karena sebetulnya racunnya ada di hatimu. Hatimu pahit, hatimu penuh dengan kejengkelan, dan racun di hatimu itulah yang aku ingin keluarkan. Enggak bisa sekaligus, sehari mesti tiga kali, sedikit demi sedikit. Dan akhirnya kamu sadarkan, ketika engkau balas yang jahat dengan jahat, kejahatan akan berlipat-lipat. Ketika engkau balas benci dengan benci, kebencian akan bertambah-tambah. Tapi ketika engkau balas kebencian, kejahatan, omelan, makian, hal yang buruk, dengan kasih, pelayanan, kebaikan, dia berubah, hidupmu juga berubah. Sudah bisa tangkap moral story-nya? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita mengampuni, hati kita lega, damai sejahtera, dan terutama dosa kita, diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan membuat ibadah kita, diterima oleh Allah. Lihat Matius 5, ayat 23, 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saudara beribadah, nyanyi, memuji Tuhan, memberikan persembahan, kelihatannya berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau masih ada ganjelan dalam hatimu dengan saudaramu, kalau ada kepahitan, kalau ada kemarahan yang belum dibereskan, tinggalkan dulu persembahanmu. Berdamai dulu dengan orang yang kau benci, baru balik lagi, baru kasih persembahan, maka persembahanmu akan diterima. Artinya, kita boleh datang ke gereja memuji menyembah Tuhan, tapi hati pahit, hati jengkel, hati dendam. Maka doa kita tidak diterima, ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ingat, biasanya masalah itu timbul, bukan dengan orang jauh, tapi dengan orang dekat. Suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, dengan adik kakak. Beresin dulu, sebab kalau enggak beres, maka ibadahmu tidak berkenan kepada Tuhan. Akita berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Kalau hati jengkel, walaupun nyanyi, angkat tangan penuh perasaan, Tuhan bilang, aku lihat hatimu, hatimu tidak berkenan. Yesaya 59, ayat 1 dan 2 berkata, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, bukannya pendengarannya kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tuhan mau tolong kita, tapi kalau dosa tidak disingkirkan dalam hidup kita, itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Satu kali ada seorang pergi ke dokter, dokter, saya punya penyakit aneh, kata pasien ini. Penyakit apa? tiap kali saya minum kopi, saya sakit mata. Dokter bilang sakit perut kali, apa hubungannya kopi sama mata. Lah itulah dokter, anehnya tiap kali saya minum kopi, saya sakit mata. Dokter pikir gimana caranya ya? Akhirnya dia panggil suster, suster tolong hidangkan secangkir kopi, kasih gula sedikit, kocek dengan sendok kecil, hidangkan. Orang itu langsung ambil, sangkir kopi itu langsung dia minum kopinya, tidak memindahkan sendoknya. Karena itu tiap kali dia minum kopi, itu sendok kena mata. Oh, pantesan. Tiap kali kamu minum kopi, kamu sakit mata. Singkirkan dulu sendoknya, maka kamu akan merasa betapa enak kopinya. Tuhan mau berkati kita, saudara, tapi singkirkan dulu dosa. Kalau dosa tidak disingkirkan, maka kita yang mengalami kerugian. Dosa termasuk tidak mengampuni orang lain, menghambat persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu mari kita belajar, melakukan rekonsiliasi, membina hubungan, berdamai, jauh lebih baik daripada membenci. Mari kita punya moto ini, satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit. Satu musuh bisa membuat kita makan, tidak enak, tidur, tidak nyenyak. Lagi makan, tidak bisa tidur. Lagi tidur, tidak bisa makan. Emang heeh kan, saudara? Tapi kalau kita punya seribu teman, waduh senang sekali. Dimanapun kita berada, kita tinggal telepon teman kita, dan kita bisa ngobrol, kita bisa makan barang. Hidup kita penuh dengan sukacita. Rekonsiliasi, jauh lebih baik daripada mendendam. Itu merugikan kita. Saudara, saya ingat satu kali ada adik kakak, anak orang kaya, setelah orang tuanya meninggal, malah berantem masalah harta benda. Ribut mereka. Adiknya itu tinggal di rumah, yang tanahnya satu hektare, rumahnya di bagian tengah. Kakaknya di sebelahnya dia, rumahnya juga di tengah. Lalu satu hektare juga. Di sini ditanami dengan pohon-pohonan, atau kebun yang bagus. Waktu si adik sama kakak musuhan, si adik gali parit, saudara-saudara, dan masukkan air yang banyak, sehingga si kakak gak bisa nyeberang ke tanah si adik. Harus lewat pintu depan, yang dijaga oleh satpam, saudara, dan ada pagernya besar. Wuh, si kakak marah banget. Emang kamu pikir aku mau ke sana? Enggak, gue juga gak mau lihat kamu. Wuh, jengkel dia. Di tengah kejengkelan, dia panggil seorang tukang kayu. Dia bilang, tolong ya, bikinkan pagar kayu yang tinggi, supaya adik saya gak bisa lihat apa yang terjadi di rumah ini. Siapa? Dan saya mau pergi tiga minggu ke luar negeri, nanti waktu saya balik, saya ingin bangunannya selesai ya. Ini uangnya, kalau kurang saya nanti bayar sisanya. Siap katanya. Tiga minggu dia ke luar negeri, waktu dia pulang dia kaget, karena tukang kayu itu tidak bangun, tembok tinggi. Tukang kayu itu bikin jembatan dari kayu, saudara-saudara. menghubungkan tanah si kakak, masuk bahkan melintasi parit daripada rumah si adik. Loh, kenapa kok kamu bangun jembatan? Aku kan mintanya pagar dari kayu yang tinggi. Coba dulu pak, udah jadi, bapak naik dulu deh, sampai ke paling atas. Nanti kalau bapak gak suka, gak apa-apa, saya roboin lagi, saya bangun tembok, gak usah bayar, gratis. Bapak naik dulu deh, coba dulu. Akhirnya dengan cengkel dia naik, waktu dia berdiri di jembatan yang paling tinggi, dia lihat rumah adiknya, adiknya ada di depan. Si adik waktu lihat kakak berlari, dia bilang, kakak, maafkan saya, aku bikin parit, supaya kita gak bisa ketemu. Tapi betapa mulia hatimu, aku membangun jembatan, sehingga aku bisa datang menjumpai engkau. ampuni aku ya kakak, hatimu begitu mulia. Jika kakak kagetkan, itu kan bukan idenya dia, saudara sekalian. Dia bilang, iya, aku juga minta maaf adik, hatiku gak semulia itu, tapi biar kita saling memaafkan. Oh berangkulan, di atas jembatan itu, perdamaian terjadi. Siapa senyum paling bahagia? Tukang kayu, saudara-saudara. Dan saudara tahu siapa tukang kayu itu? Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jalan Tentara Pelajar 19, Tasik Malaya. Haleluya. Saudara, maksudnya apa? Kepahitan, kalau ditambah dengan kepahitan, wah, kiamat terjadi. Tapi waktu kita belajar mengampuni, ibadah kita diterima sama Tuhan. Jangan kita hanya nyipuji Tuhan, tebuk tangan, tapi jengkel, benci, percuma. Pengampunan membuat ibadah kita diterima. Yang ketiga, mengapa pengampunan penting? Sebab pengampunan menutup celah bagi iblis. 2 Kerintus 2, ayat 10 dan 11, Sebab barang siapa yang kamu ampuni, kesalahannya aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu dihadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, kalau kita benci, kita membuka celah bagi si iblis. Saudara tahu, ada dua pintu besar yang kita buka terhadap iblis. yang membuat iblis bisa menyerang hidup kita habis-habisan. yang pertama adalah dosa penyembahan berhala, dan yang kedua adalah dosa kepaitan hati. Kalau engkau nyembah berhala, kalau saudara pait hati, itu pintu gerbang yang luas sekali untuk setan masuk menyerang kita. Dan kalau kita berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan tentu kehancuran yang akan terjadi, kalau iblis kita izinkan masuk dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan tidak mau kita benci dendam kepada orang lain? 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata demikian. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara mungkin tidak bunuh orang pakai pistol, pakai pisau. Tapi kalau saudara jelek-jelekan orang, bukankah saudara membunuh karakternya, membunuh reputasinya yang baik, dengan kebencian. Dan karena itu kebencian disetarakan dengan pembunuhan. Dan bagaimana seorang pembunuh bisa memiliki hidup yang kekal. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Berusahlah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan itu seperti akar yang ketika ditanam, itu akan bertumbuh dan akan merusakkan kehidupan kita. Saya pernah ke Auschwitz, sebuah kota di Polandia, di mana dulu Hitler pernah memerintahkan dibangunnya kamp konsentrasi Nazi. Ada hampir 1 juta orang, terutama dari Eropa Timur, dibawa dengan kereta api, didatangkan dari seluruh penjuru, kumpul di Auschwitz. Mereka digunduli, saudara, mereka dipekerjakan, kerja rodi. Kalau perempuan dan anak langsung disuruh masuk sebuah ruangan, katanya habis perjalanan dari luar kota, biar kamu mandi dulu. Ternyata mereka masuk satu ruangan, yang adalah kamar gas. Mereka dibantai di sana, mati semuanya. Saya pernah masuk ke kamar gas itu, merinding, saudara. Karena itu adalah tempat yang benar-benar pernah, tahun 1940 sekian, pada Perang Dunia Kedua, itu menjadi tempat pembandean bagi ratusan ribu orang. Kok ada orang begitu kejam seperti Hitler? Karena kepahitan. Waktu kecil, dia melihat ayahnya seringkali memukuli ibunya, sehingga muncul kepahitan. Kepahitan makin bertumbuh ketika Hitler remaja belanja di sebuah toko kecil milik orang Yahudi, dan ternyata uangnya kurang. Dan si Yahudi bilang, eh anak miskin, kalau gak punya duit jangan belanja di sini, ke tempat lain aja. Dia makin jengkel sama orang Yahudi. Bahkan menurut ceritanya, waktu dia pemuda, dia pergi kepada seorang wanita tunasusila, melakukan hubungan seksual, dan ternyata Hitler ketularan penyakit kelamin, yang didapat daripada WTS ini, yang ternyata ada darah Yahudinya juga. Wah, makin jengkel dia saudara. Sehingga ketika punya kekuasaan, dia bantai 6 juta orang Yahudi, termasuk 1,5 juta anak kecil. Akar yang pahit itu menimbulkan kerusuhan, memberikan kesempatan untuk setan, bisa menguasai kehidupan. Karnanya mari kita belajar untuk mengampuni. Pengampunan itu bukan sekedar perasaan, feeling. Kalau saudara rasa gak mau ngampuni orang, tapi pengampunan adalah sebuah keputusan untuk taat kepada firman Tuhan. sebuah keputusan yang berkata, aku gak mampu, tapi Tuhan yang memampukan aku, untuk mengampuni orang yang bersalah. Seperti Yesus, ketika orang teriak salibkan dia, dia memilih untuk mengampuni. Bapak, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, kalau hari ini engkau mengambil keputusan untuk mengampuni, engkau meneladani Yesus. Tapi kalau engkau selalu menyimpan kepahitan dalam hatimu, karaktermu akan makin mirip seperti Judas. Mari kita pilih, hidup jalan hidup Yesus, dan bukan jalan hidup Judas. Saya pernah membaca kisah, ada seorang wanita kulit hitam di Afrika Selatan, usia 70 tahun lebih, berada di pengadilan, karena dia harus menjadi saksi, untuk seorang terdakwa bernama Van der Broek, yang telah membunuh suami, dan anak laki satu-satunya yang dia miliki. Saudara-saudara, dan setelah sekian lama proses pengadilan, hari itu fonis akan dijatuhkan oleh hakim. Dan sebelum fonis dibacakan, hakim bertanya kepada wanita kulit hitam ini, yang suami dan anak prianya, telah dibunuh oleh orang itu. Apa yang kamu inginkan ibu? Lalu wanita yang tentu sedih, karena suami dan anaknya telah dibunuh itu berkata, Aku kehilangan suamiku, aku kehilangan anakku. Tapi hari ini aku ingin katakan, aku mengampuni pembunuh suami dan pembunuh anakku. Karena Tuhan Yesus mengajarkan aku mengampuni. Dan karena sekarang aku tinggal sebatang kara, tidak punya anak, tidak punya suami, aku mengangkat dia menjadi anak saya. Terserah kamu mau hukum berapa lama, silahkan sesuai dengan proses hukum. Tapi aku minta, jangan hukuman mati. Kalau boleh, hukuman apapun yang lain. Dan kalau diizinkan, tolong tiap dua minggu sekali, seorang sipir penjara, mengantarkan dia ke rumahku, untuk aku bisa berbincang-bincang beberapa jam. Karena aku tidak punya siapa-siapa lagi, untuk aku bisa ngobrol. Aku mengangkat dia menjadi anak, aku mau ngobrol dengan dia. Dan permintaan terakhir, karena kakiku lemah, aku sudah tua, bisakah seorang sipir memapah saya, mendekat kepada terdakwa, karena aku ingin merangkul dia. Dan berkata, aku mengampuni kamu, karena Yesus mengasihi engkau. Peristiwa ini hanya ada di negeri Dongeng, atau hanya ada di dalam Kristus. Dan karena kisah ini kisah nyata yang pernah terjadi, bukan negeri Dongeng, kita hanya bisa bilang, kalau kekuatan manusia, tidak mungkin. Tapi kalau kuasa Tuhan, memungkinkan. Pengampunan adalah pilihan. Hanya orang yang kuat, yang bisa mengampuni orang lain. Orang yang hatinya, cengeng, hatinya tidak kuat, tidak punya kepribadian yang baik, tidak mungkin bisa mengampuni orang lain. Saudara tahu, membenci itu alamiah, bagi kita yang sudah jatuh dalam dosa. Mengasihi, itu ilahi, yang harus kita pelajari, dari Yesus, yang telah mengampuni dosa kita, di atas kayu salib. Kalau saudara dan saya, mengampuni, maka itu menutup celah bagi iblis. Kalau tidak, wanita itu akan mengakhiri hidupnya, yang sudah tua, dalam kepahitan hati. Tidak lama dia akan mati, saudara. Dan setan akan bersorak-sorai. Karena suaminya mati dibunuh, anaknya mati dibunuh, dia mati dalam kepahitan hati. Dia menutup pintu bagi setan. Dia bilang, setan, kamu berusaha membuat aku mati dalam kepahitan. No, aku mau mati dalam usia tua, dalam damai dan kasih, dalam pengampunan yang aku berikan. Ingatlah, pengampunan menutup celah bagi iblis, untuk merusak kehidupan kita. Dan yang terakhir, mengapa pengampunan itu penting? Karena pengampunan membuat doa kita berkuasa. Markus 11, ayat 24-25 berkata, Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wah, ini luar biasa. Saudara doa apa saja, saudara minta apa saja, mujizat, kesembuhan, berkat, pemulihan, apa saja, asal percaya, asal beriman, kamu akan menerimanya. Luar biasa kan? Ini janji Tuhan, bagi orang yang berdoa. Ada kuasa, ada mujizat dalam doa. Tapi ada syaratnya, ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, bagaimana? Ampunilah dahulu, sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, terhadap seseorang, supaya juga bapamu yang di sorga, mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ngalami mujizat dulu, atau mengampuni dulu? Mengampuni dulu. Saudara mau doamu berkuasa, ampunilah dahulu. Kalau engkau tidak mengampuni, doamu tidak berkuasa. Doamu tidak didengar Tuhan. Ampunilah dahulu. Dalam 1 Petrus 3, ayat yang ke-7, saudara, kita berkata demikian, demikian juga, kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris, dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Suami boleh doa, istri boleh doa, tapi doanya tidak didengar Tuhan, doanya terhalang, kenapa? Ribut terus. Karena itu bereskan. Kalau ada konflik, suami dan istri segera bereskan. Kalau tidak dibereskan, doamu tidak dikabukkan Tuhan. Doamu terhalang. Tapi kalau engkau rukun, hidup saling mengasih satu dengan yang lain, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Masalah suami, istri dalam keluarga, menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja. Jadi bagaimana supaya doa kita berkuasa? Ampunilah dulu. Saudara mau doanya dikabukkan Tuhan? Syaratnya apa? Ampunilah dulu. Coba kasih tahu kiri kanan. Ampuni dulu. Ampuni dulu. Ampuni dulu. Ampuni dulu. Maka mujizat akan terjadi. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin doakan sangat besar, kuasanya. Doa berkuasa, tapi doa orang yang benar. Orang yang benar itu tidak menyimpan kepahitan, tapi mengampuni dulu. Makanya Tuhan bilang ampuni dulu. Maka apa saja yang kamu minta, aku berikan kepadamu. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Bila saudara duduk bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selamanya. Kalau engkau merasa sampai hari ini, berkat kok seret dalam hidup saya. Bersihkan hatimu. Jangan biarkan kepahitan, jengkel, dendam, hal negatif. Engkau miliki. Tapi belajar mengasihi, belajar mengampuni. Orang boleh jelek-jelekan kita. Kita mah gak bisa jaga mulutnya orang, tapi saudara bisa jaga hatimu sendiri. Dan ketika hati kita bersih, mengalir kehidupan, mengalir berkat, mengalir sukacita. Ini doa saya, supaya engkau mengalami berkat Tuhan, rohani dan jasmani. Dan kuncinya adalah apa? Forgiveness. Pengampunan. Pengampunan membuat dosa kita diampuni. Pengampunan membuat ibadah kita diterima Tuhan. Pengampunan menutup celah bagi iblis. Pengampunan membuat doa kita berkuasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih.